Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Dibacakan. Terjemah Kitab Suci Al-Quran. Surat nomor 5. Surat Al-Ma'idah, Hidangan. Jumlah 120 ayat. Auzubillahi minasya ito nirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. 5. 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang beri rom, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. 5. 2. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan irom, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya. 5. 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. 6. Dan diharamkan pula, yang disembeli untuk berhala. 7. Dan diharamkan pula, mengundi nasib dengan aslam anak panah karena itu suatu perbuatan fasik. 8. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. 9. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. 10. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku rideh islam sebagai agamamu. 11. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. 5. 4. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? 6. Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan, yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. 7. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. 8. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. 5. 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan, sembelihan, ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan, dihalalkan bagimu menikahi, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud bersina dan bukan untuk menjadikan perempuan-perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. 5. 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basulah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. 6. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. 7. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. 5. 7. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha mengetahui segala isi hati. 5. 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 5. 9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. 5. 10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. 5. 11. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. 5. 12. Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. 6. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. 7. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 7. Pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. 5. 13. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 5. 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 5. 15. Wahai Ahli Kitab, Sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskan. 5. 16. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan, dan, dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. 5. 17. Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 5. 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. 5. 19. Wahai Ahli Kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 5. 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorangpun di antara umat yang lain. 5. 21. Wahai kaumku, masuklah ke Tanah Suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. 5. 22. Mereka berkata, Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. 5. 23. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. 5. 24. Mereka berkata, Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti, di sini saja. 5. 25. Dia, Musa, berkata, Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. 5. 26. Allah berfirman, Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama empat puluh tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. 5. 27. Dan ceritakanlah, Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban, salah seorang dari mereka berdua, habil diterima dan dari yang lain, kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, Sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. 5. 28. Sungguh, Jika engkau, Kobil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. 5. 29. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zolim. 5. 30. Maka nafsu Kobil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. 5. 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Kobil. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Kobil berkata, Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. 5. 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum, bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. 5. 33. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. 5. 34. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 5. 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. 5. 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu, lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, miscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. 5. 37. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. Dan mereka mendapat azab yang kekal. 5. 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 5. 39. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 5. 40. Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 5. 41. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang, munafik, yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita, bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat asap yang besar. 5. 42 Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi, datang kepadamu, Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. 5. 43 Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. 5. 44 Sungguh, kami yang menurunkan kitab taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. 5. 45 Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zolim. 5. 46 Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isaputra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu taurat. Dan kami menurunkan injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 5. 47 Dan hendaklah pengikut injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. 5. 48 Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. 5. 49 Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. 5. 50 Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? 5. 51 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, mu, mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. 5. 52 Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya, atau suatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. 5. 53 Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. 5. 54 Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, pemberiannya maha mengetahui. 5. 55 Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. 5. 56 Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. 5. 57 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu, di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. 5. 58 Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. 5. 59 Katakanlah, Wahai ahli kitab, Apakah kamu memandang kami salah, hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. 5. 60 Katakanlah, Muhammad, Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, Orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka ada, yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tokhut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. 5. 61 Dan apabila mereka, Yahudi atau munafik, datang kepadamu, mereka mengatakan, Kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. 5. 62 Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi, berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. 5. 63 Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. 5. 64 Dan orang-orang Yahudi berkata, Tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 5. 65 Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. 5. 66 Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran, yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. 5. 67 Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. 5. 68 Katakanlah, Muhammad, wahai ahli kitab. Kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran, yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. 5. 69 Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabin dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. 5. 70 Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rosul-rosul. Tetapi setiap rosul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka, sebagian dari rosul itu, mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. 5. 71 Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun, terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu, karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima tobat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. 5. 72 Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang sulim itu. 5. 73 Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan, bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembak selain Tuhan yang esah. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. 5. 74 Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah maha pengampun, maha penyayang. 5. 75 Al-Masih Putra Maryam hanyalah seorang rosul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rosul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. 5. 76 Katakanlah, Muhammad mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. 5. 77 Katakanlah, Muhammad, wahai ahli kitab. Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. 5. 78 Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan, ucapan, Daud dan Isa Putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 5. 79 Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. 5. 80 Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir, musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam asap. 5. 81 Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. 5. 82 Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. 5. 83 Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul Muhammad. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui, dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. 5. 84 Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang soleh. 5. 85 Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 5. 86 Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. 5. 87 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharomkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 5. 88 Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. 5. 89 Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. 5. 90 Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. 5. 91 Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? 5. 92 Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. 5. 93 Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan, dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 5. 94 Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat asap yang pedih. 5. 95 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang irom, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiu yang dibawa ke kabah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. 5. 96. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan, yang berasal dari laut sebagai makanan yang lesat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu, menangkap hewan darat, selama kamu sedang irom. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan, kembali. 5. 97. Allah telah menjadikan kabah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadiu, dan kolait. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 5. 98. Ketahuilah, bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 5. 99. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. 5. 100. Katakanlah, Muhammad tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. 5. 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu, hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. 5. 102. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. 5. 103. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahiroh, Saibah, Wasilah, dan Ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. 5. 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. 5. 105. Wahai orang-orang yang beriman, Jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 5. 106. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. 5. 107. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian tentu kami termasuk orang-orang zolim. 5. 108. Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. 5. 109. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka apa jawaban kaummu terhadap seruanmu. Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui segala yang goib. 5. 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isaputra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan rohul kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 5. 111. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, Kami telah beriman, dan saksikanlah, Wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim. 5. 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, Wahai Isa Putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. 5. 113. Mereka berkata, Kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. 5. 114. Isa Putra Maryam berdoa, Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Berilah kami rezeki, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. 5. 115. Allah berfirman, Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengasapnya dengan asap yang tidak pernah aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia seluruh alam. 5. 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa Putra Maryam, Engkau kah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Mahasuci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan haku. Jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkau lah yang maha mengetahui segala yang goib. 5. 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka, dan engkau lah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. 5. 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa, maha bijaksana. 5. 119. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. 5. 120. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih atas segala sesuatu. Terima kasih atas segala sesuatu. Terima kasih atas segala sesuatu. Terima kasih.